Oke guys kita lanjut ke game ketiga ya antara Evoz Glory melawan dari Geek Fam Kita lihat aja guys ya match pemecah telur guys ini guys terakhir di malam hari ini MPL Arena mana suara aja ini untuk game terakhir kita hari ini Evoz Glory dan Geek Fam dengan posisi yang sama tapi sekarang novel dia pakai nolan ya Vincent bisa dia pakai roadless buset dreamsnya waduh udah mulai itu ganggu-gangguan itu betul tapi lebih mengganggu kalau yang ketarik buffnya ya lebih selinapnya kalau sampai di flicker ke belakang manusia setengah kuda eh dapet loh tarik karena satu player debaloi ski tapi itu ada baloi masih cukup tebal dari baloi masih di level awal juga sementara tadi untuk anafalnya masih belum memiliki fracture belum di level 4 jadi masih bisa paling menahan nah ini nih dari emang sama-sama asasin ya buat junglernya dan jelas ini Roger jangan sampai dapet snowball lagi kayak di game sebelumnya nih game pertama ya Wah iya itu kalau di awal dikasih makan ini wolf formnya udah bisa menghentikan siapapun nantinya dan itu pasti tidak mau di lakukan oleh Evoz dan novel Oke ada perebutan tadi terhadap satu kelompang yang begitu berharga sekarang Hei Lavi sendirian berada di bagian bawah dan masih berhasil untuk bisa mempertahankan ke arah satu ototaretnya wah imbang nih audiens predictions ya udah lumayan ya udah mendekat ya udah mulai mendekat nih dari game sepertinya banyak eh ini mata yang udah mulai menuju ke arah game eh dapet loh lu masih aman dia masih aman oke ini horor ya horor selamat baloi dua kali berarti ini ya dua kali selamat untuk baloi dan maka tadi harus membakar kuat untuk dipakai Cuman mereka harus nge-delay lagi sesaat guna untuk bisa menibukan lagi tiap ultimate yang mereka milikin tiap source mereka punya coba lihat pergerakan cari kraldora mencoba bisa mengganggu tadi Vincent yang mati duluan Vincent yang berhasil dihancurkan di tempat yang berbeda satu objektifnya berhasil aman kan dan kita ngeliat bagaimana dia seorang klopi targetingnya langsung ya karena junglernya nggak dikasih space buat retribution ya Roger apalagi kalau kena penalti zone mau kemana udah harus teamfight udah harus nyakar juga dan ya penalti zone akan membuat dia jauh lebih lemah lagi tadi lebih gampang lah untuk bisa terpikaf tanpa ada celah untuk bisa escape dari sana dan satu kosong serang untuk jivos mereka berhasil mendapatkan turtle juga dari Veldora yang memang bisa setup tapi dia butuh bantuan di belakang Hylos memang tebal tapi ya sekali lagi ini kalau nggak ada follow upnya ya Hylos hanya akan menjadi samsak hidup di depan bener sih apakah mereka iya hampir aja hampir ya ya apakah mereka harus menunggu sampai masa konyak ke-build karena itu bakal jadi cukup berbahaya sih ini power early game dari evos glory udah mulai kelihatan lagi gimana caranya mereka mulai melakukan invasi juga nih dari seorang Anavel dan ini masih bisa nahan buat branch ya masih ada satu kata put gold bisa dibilang sebenernya untuk goldnya sendiri masih cukup berimbang ya antara branch dan juga masako tinggal follow upnya nih kalau dreams yang lagi punya blood hunt apakah memang langsung bisa di pick off branch karena masih cukup pagi ya untuk di early hari seharusnya masih belum punya power lah untuk bisa langsung intern pick off iya iya beneran mereka butuh power yang lebih banyak mungkin dengan bantuan dari ada claw kun juga karena secara damage claw kun bisa ya setidaknya ada efek sisi tambahan lah entah itu stun entah itu efek slow juga yang akan memberikan bantuan bagi inisiasi yang diciptakan tapi dengan tempo yang lambat nih lagi-lagi akan dibawakan oleh kedua belah tim mereka akan lebih fokus karena objektif of iya kalau mungkin lambat berarti lebih dekat buat evos tuh iya sebenernya kalau semakin lain game ini mereka lebih bagus buat eksekusinya jadi islah ini dia untuk pelatihnya yang akan menuju ke warx the first item dan memang cukup tanky sih kalau kita bicara terifu lagi dan target dia selalu nanti dia akan ngerocot lagi ya kalau kalian lihat di turtle yang kedua yang memang sudah mulai di setup juga kalau sampai kelihatannya maka langsung kabrak use driftnya nggak kena Vincent Vincent Wow free ya guys ya untuk ke posglori bisa mendekat ke area dari turtle yeah nggak ada yang bisa masuk juga tapi sekarang bertukarannya pun akan cukup jelas dari monster bari ada beras dengan berat dengan gold yang udah mulai habis ada anallel juga dikeluarkan tapi masih ada speedy lightning yang memperlambat pergerakan dari Veldora masih dipantau sini masih imbang juga ya buat dua-duanya walaah baloying kan ini baloi tidak selamat lagi setelah tiga kali percobaan percobaan yang ketiga berhasil sekarang terkurang sesuai Anovel juga akan menjadi milik dari Ivo's glory di area tahun main game Ivo's early udah membantai gini guys Ups ya Anovel aboy yang mati ada percobaan ada berasa menjadi korban di dalam pertempuran tersebut bahkan sebelumnya ada aboy yang menghilang juga yang dilumat habis oleh beberapa pemain dari Vosklori tapi masakur dulu di mdl pakai hari juga jago guys dia guys walaupun ini mdl terus sekarang bro walaupun kembali keadaannya dari segi objektif tetapi di ada top lancer di bagian bawah walaupun dia mencet ya ada pertempuran kembali terjadi bagian atas ada satu tadi Ironhook yang bisa menarik kearah player dari Geek namun follow damage yang kurang ini membuat mereka pun harus kembali menahan masih belum ya om belum belum eh Baloi eh dreams si Frankonya nih dari dreamsnya loh 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 sama-sama miss semua ya guys ya bisa menang kuantitas pemain selalu buat postnya jadi tarikan dari Ironhook memang ini cukup penting juga ya apalagi untuk membaca blind spot yang biasanya di isi Geek Fam ya dan Baloi juga harus mulai hati-hati ya karena sekarang damagenya udah mulai cukup deh Hai untuk meldongsi depannya ya karena terlalu mungkin nggak bakal jadi target sih untuk beberapa saat kedepan dan mulai mendekat lagi kalau Raha oke ditariklah sudah desa Feldorahnya kembali bales kingnya tertinggal sendiri bagian belakang dan tidak pergerakan dimiliki oleh pelabi kembali memuji tadi karena tiga pelan ke-2 namun sekarang mereka langsung dibalikin begitu saja tapi Vincent menghilanglah sudah dan hilang kesempatan untuk bisa mendapatkan ke arah total Oh tiga tukar dua ya tapi lagi-lagi dibuktikan nih dua damage dealer dari Geek Fam masih belum bisa tersentuh untuk di game kali ini dari berbagai tingpo yang terjadi memang satu kali ya untuk seorang aboy cuma masalahnya mau coba untuk dive-in lagi ke Hanavel begitu menyeramkan bagian depan waduh Masako di dalam tubuh dari Masako tapi lagi-lagi ini dia Masako Harith ya Harith yang bisa ke-dash dan bahkan waktu ke-dash juga masih ada extra shield yang bisa didapetin dan tadi itu kalau nggak punya summon force mungkin bisa dicat tadi tingkat serta tinggi banget ini Masako ya Om ya betul sambungin dari maut ya iya berapa kali kita lihat dia selalu selamat tapi dari Geek Fam juga ini kesempatan terakhir mereka ya untuk menyelamatkan posisi mereka di papan kelasman satu game terakhir dengan EVOS Glory yang udah pegang kendali permainan wah harus mulai cari cara sih at least untuk menjamakan dari goldnya dulu deh oke dan juga kelaupun yang lumayan berasa sekarang buat Owing Hater ada Defend Glade disana dan Cluffy ini bukan buat Cluffy juga dimana Penalty Zone hit 3 dan nggak ada yang bisa dilakukan tadi kan penali buat mundur juga buat Geek jadi timpennya selalu bisa dipancing dengan Penalty Zone waduh Innotar menjadi sasaran dan orang terdekat adalah Veldora ini menjadi sebuah hal yang cukup tidak berimbang apabila ini mau dipaksakan oleh Hylos tapi sebenernya tadi kita udah sempat lihat ya tarik Veldora tetap habis juga pada akhirnya betul masih tipis ya ada Kari juga soalnya ada seorang Brand seru damage yang memang nggak bisa dihindarkan tapi Dream harus coba untuk dicari informasinya karena sekarang terpisah nih posisi dari serang Veldora iya aku lebih penasaran buat item Veldora juga kan tadi dia buildnya underbell oke iya ini item yang cukup jarang kelihatan tapi juga menggunakan Vexana paling banyak gelo wah 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 win rate nya tinggi loh guys itu guys win rate nya 76,7 win rate nya tinggi bro itu bro Bisa Bulu Anavel Bulu Anavel Bulu Anavel Bula Bulu Anavel Bulu Anavel Mencoba untuk bisa pergi Masih berhasil Orang ini Lường harusnya masih bisa di Melton dengan baik Tapi Apa yang terjadi di Lord tadi Sebenarnya mereka dapat Dan posisinya lumayan oke Sudah terjadi key Orangnya agak berat ya langkahnya jadinya diambil setidaknya ada pertukaran masih cukup solid masih bisa di defense yang cepet sih ada ruby juga yang bisa diandalkan untuk bisa ngehold sekarang wave minias sekarang mereka yang harus mulai cari momentumnya lagi dan harapannya memang akan ada di tangan di serang dreams ataupun volavi mau cari area atau cari single target muset lu lu feldora lu wah terus ya guys muset muset dua tuker satu inisiasi yang lumayan oke nih om ya meskipun ada winter crown yang sempat kelihatan terpakai juga tapi hanya ke bagian time sepersekian detik kan dua detik untuk ke bagian time dan gak cukup sama sekali dengan besarnya juga untuk damage output milik ini sendiri masako satu holy crystal yang akan menjadi pembeda sekarang bakal berasa untuk damage dari masako dan lordnya ini siapa yang bakal inisiat dulu nih karena kelihatannya konsil ini lebih sering dimainkan gig untuk open team fight dan mereka yang lebih dulu juga inisiat cek cek aja iya sih jadi di reverse glory mereka justru harus siap-siap dalam berbagai kondisi karena sekarang semua sama-sama kedua diisi dan Fluffy bakal ngebuka wuhh wih sama-sama ketarik loh wuhh lebih mahalan Fluffy gak sih jabran matilah satu orang tempat berada depannya Vincent pun masih berhasil bertahan hanya mesin tangan Klaukun Dream dan juga Anavel dari force glory ya sama-sama kehilangan dua pemain tapi sekarang Anavel masih bisa berjalan-jalan dengan cukup bebas mau coba untuk dikontes lagi kah karena sekarang lord yang sudah terenhance juga sudah mulai hadir Dreams juga masih bersiap-siap untuk menarik siapapun karena ini kalau misalnya ketarik sih wah mahal banget ya dapet di damage dealer ini keunggulan Franco ya kalau kita lagi punya hero-hero setup nih yang sepenuhi dalam rumput pengen setup, pengen kagetin dikagetin duluan biar nih kalau terpengar dibalikin langsung the lord yang sudah mulai dipegang kali ini ya posisi dari kedua black jungler pun gak jauh sebenarnya untuk melakukan kontes ke arah retribution bergantung pada balai berarti mau ngebuka inisiasi lagi kah atau Fluffy karena terakhir kita ngeliat Fluffy coba buka rumput sih bahaya ya bisa di think of cepat ya yep branch sudah berhasil untuk nge-clear karena satu web di bagian tengah dan sekarang waktunya dia untuk bergabung bersama dengan rekan-rekannya Dreams melihat dari kejauhan ada nafail ada di bagian belakang masih bisa di reset masih belum di siapapun biar ada rumput oke ini dia conceal di belakang kembali tapi ketahuan sekarang pergerakan dari balai masih bisa ditahan lagi dan mungkin akan di hold lebih lama sampai semuanya memang dalam keadaan yang ready dan sepertinya kalau ngomongin ke arah spell mereka dalam kondisi yang siap tinggal gimana momentumnya aja itu dua web loh di atas belum dibersihkan dan itu numpuk banget ya 2 web dan top oke yang dapat uh anafal guys ya mahal bisa gitu ya bisa udah bisa memagari tapi lordnya bergerak ke bagian bawah dan web di bagian atas harus segera mereka bersihkan tapi tetap rugi buat Imos glory mereka gak bisa kemana-mana mereka bahkan dapetin lordnya memang tapi ternyata mereka yang tersapu juga wah anafal anafal ini langsung kabur tapi masih ada veldora di match yang masuk cukup membuat veldora kehilangan SP sangat-sangat banyak oke kalau blood wish sudah diamankan lemah sako ya licin banget sih untuk anafal ini bakal jadi tantangan buat geek fam gimana cara nangkep searah seorang anafal karena dari beberapa teamfighter yang kita lihat waduh wesh 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 iya suara conceal yang dibuka juga tadi ya yang selalu kelihatan mereka narik satu mereka langsung bisa tumbangin satu hehehe suara conceal kebayang ya di mimpi kebayang-bayang terusan suara conceal untuk baloi juga dan ini lebih sering memang ya dari geek famnya yang membuat ya play seperti tadi mereka banyak conceal mereka bakal set up buat teamfight buat initiate betul-betul dan triams ini udah kelima kalinya dia di takedown dan mungkin nextnya ini saran sebenernya berhati-hati main dari bagian belakang gak jadi masalah karena Franko ini juga hero yang bisa counter set up ya ketika ada follow up damage yang tepat inget kombo antara Franko dan juga Kari itu bisa jadi jawaban iya kombo-kari late game iya dan masuk ke dalam late game biasanya wilayah buat evos juga goldnya gak terlalu jauh ini sama-sama sebenernya sama-sama bisa menangin lah tapi secara objektif ini evos mereka lumayan tertinggal oke dulu bener-bener di zone udah veldora pergerakan dari veldora terakhirnya mati juga melalui pusat pasaku 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 menerima usai iya 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 Pertukaran udah mulai terjadi nih berarti. Dan Evos Glory sepertinya udah mulai menemukan jawabannya. Iya itu Winter Crown yang membeli banyak waktu tadi. Buat Evos. Karena semasa mereka menunggu untuk Winter Crownnya selesai. Yang di depan Veldora ditumbangkan. Betul. Dan ngeliat ke arah Lordnya sekarang yang terbuka dengan live bar juga. Dari Geek Fam. Mereka bisa amalin robot tapi ingat ada Dreams. Jadi mereka harus siap dengan apapun kondisinya Veldora. Akan menjadi garda terdepan. Ini meta kumpulnya berasabat. Ada lima kemana-mana, lima bener-bener lima kemana-mana. Langsung tumpuk tarik steam fight. Iya tumpuk tarik gebuk. Yang keliatan siapa di depan tarik yang itu. Siapapun ini tinggal pilih aja udah. Pokoknya orang pertama ya orang pertama. Ya karena secara power damage ini tinggal masalah mechanical skill aja sih. Dan masalah timing ya semuanya bakal bergantung kepada Dreams aja. Untuk temen-temen dari Evos Glory nih terutama atau Fluffy deh. Karena sepertinya udah lumayan berhasil nih ketika Fluffy yang ngebuka. Ya karena ini semakin lama game timenya berjalan. Semakin seneng Evosnya. Yep, mereka bakal jauh lebih nyaman untuk main di last game. Oh boy. Oke, terdengar lagi ada satu Korsil dan Dreams ya. Woy, Winter. Winter, kalau tadi udah lanjut dikeluarkan Dreams ya. Masih ngedelay. Ke arah beberapa waktu yang dia miliki. Sementara sekarang, dengan penalti Zouh langsung dikeluarkan. Masakonya terkurung di dalam satu pinjari Elon tersebut. Lavel, dorong mati. Anavel. Oh, ya coba gue. Yee, lo Ustadz Klaukun. Soalnya Anavel tadi, itu guys. Kayak angkat. Semelot, cuy. Oke, kita lihat. Mahal, guys ya. Mahal, mahal, mahal. Power untuk Defensive Geek Ram. Yang akan menjadi pembuktikan apakah mereka bisa memecahkan lulur mereka. Tapi ini pemilihan item yang baik buat Evos Glory. Itu Winter Crown. Item kedua Terisla. Item pertama buat Franco. Itu dia yang menjadi pertanyaan yang udah gue berikan tadi. Cara diam-diam ya, Ope. Harusnya, harusnya, guys. Penalti Zone Fluffy. Gelok. Sulit, sulit, sulit. Sulit, sulit, sulit. Jauh banget. Terlalu dalam, tuh. Terlalu dalam tadi dan ada di area base. Sehingga sekarang dengan tumbangnya Fluffy. Oke, kita reset lagi. Kita masuk ke menit yang ke-20. Tahan dulu, Tahan dulu, Evos Lord baru maju lagi. Iya, kita ngeliat late game yang emang powerful sih. Dari Evos Glory ya. Secara decision making, secara fokus mereka. Dan ya, Pamina. Ini udah gak perlu diragukan lagi sebenernya buat Evos Glory. Dan justru sekarang buat Geek Fam. Ini kalau objektif selanjutnya mereka gagal lagi. Wah, berat sih. Dan mereka, mereka ini selalu kecolong loh Lordnya. Iya. Itu yang buat mereka gak ya. Mau mulai gak nih buat Lord dulu. Atau better mereka bersihkan koncil play? Hei, siapa yang akan menjadi korbannya? Lain-lain setahun lah tadi yang menjadi. Satu betek dan cepat tertariklah. Ke elok terusnya. Dikera ya, gak bisa-bisa. Tapi masih ada imortal. Aboi. Nah, baling mati. Lavi, gelok anakal. Gebrans dreams, tipis dreams. Walai imortal. Set, set, aduh. Wyo. Ke elok anakalnya guys ya. Mahal, mahal, mahal. Menjadi sama. Dua berbanding dua pemain yang tersisa. Dan WF dia di bagaimana teman sudah cukup merepotkan bagi pemain dari Geek Fam. Dan lagi-lagi, riset. Dan lagi-lagi yang selamat antara tiga lawan tiga. Atau dua lawan dua. Itu yang selalu berkulang. Aku perimbang untuk team fight-nya. Meskipun memang team fight terbelah tadi. Oke, udah masuk 20 menit. Wah, ini. Lampu kuning ini udah nih. Ini lampu kuning udah nih ya. Lampu merah, hati-hati nih ya. Wave Minion sih udah mulai meresahkan ya. Buat Geek Fam sendiri. Karena kan dua Wave Super Minion. Berbanding satu. Buat teman-teman dari Emo's Glory. Dan perebutan Lord. Dua kali keculik nih. Yang ketiga. Wah sakit ya lu. Biasanya udah mulai breakthrough harusnya ya. Oke, tapi power branch ini ada sekarang. Late game, scurry. Di combo bersama dengan Blood Hunt. Yap. Cuma tadi bener-bener ya. Dari masing-masing romer. Mereka juga udah memiliki strategi. Winter dan juga Immortal langsung dipasang gitu aja. Dan itu sangat ngedelay banget loh. Siapa yang ditangkan di awal langsung pencet semuanya. Langsung pencet semuanya. Yang penting teman masih sempat datang. Ini tapi masih jadi Lord penentuan buat kedua tim ya guys ya. Masih dari Arnavel masih terbuka. Sekalian ada yang bluder. Wah selesai guys. Ya gak boleh. Selesai dah. Sumpah. Jadi dia harus bisa ngejaga posisinya supaya retribusinya bisa on point. Begitupun untuk menjauhkan ini dari seorang Fluffy. Karena ini biang keroknya nih dari tadi Fluffy. Fluffy ya. Penalty zone-nya jelas maksa banget. Yap. Buat ke Vincent-nya biar team fight. Oke. Sementara ini langsung ditahan dulu aja oleh beberapa main dari Most Goli. Karena dari Arnavel dengan satu wave minion harus dia hilangkan dulu di area atas. Lord-nya di reset. Iya. Agak repot sih ini wave bawahnya juga udah mulai kelihatan. Berarti untuk aboy-nya. Bahwa mereka kan udah menang parah gitu ya. Tapi aboy mau tidak mau. Harus jadi orang yang menjaga base-nya. Andai kalau tidak didobrak pelan-pelan itu. Iya kecicil nanti buat base tarotnya juga. Lumayan berasa juga sebenarnya super minion ya. Menit dua-dua. Dia all-in nih harusnya. Mau coba untuk masuk kah? Masih apa ini dari serang Fluffy. Ada konsida Fluffy sekarang menjadi order. Wah winter crown. Cukup lagi. Kena cc guys. Gak bisa ngapa-ngapain bro. Buset dah. Anavel. Anavel. Waduh gak bisa lah Anavel. Gak bisa lah Anavel. Itu hal gila sih bro. Hal gila bro. Waduh hal gila bro. Hal gila. Hal gila guys ya. Gak bisa bro. Eh eh eh. Gila 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 gila. Gila gila gila. Akhirnya ya guys ya. Akhirnya pecah guys. Evo's Glory. Masih belum berhasil. Evo's Glory 4 kali. Terus-terusan aja Evo's Glory. Aduh. Mereka yang keempat. Kalian dulu guys ya interview guys. Terus-terusan aja Evo's. L ngambek baloi. Yang kemarin dimana mereka late start. Dan mereka harus reset lagi untuk minggu yang ketiga. Tapi Geek tadi di game yang ketiga. Penunjukkan potensi yang luar biasa untuk Masako. Evo's Glory 4 kali. Masako. Akhirnya resep rahasia dari Geek Fam sudah bisa direveal. Masako yang cukup licin hanya sekali terpik-pik-pik. Apalagi dengan harif kalau memang diberikan atau dilepaskan. Mereka kewalahan. Mereka mencoba mati-matian. Dan pada akhirnya ini yang menjadi tujuan. Mereka mendapatkan kemenangan Geek Fam. Wah ya tapi Geek Fam jelasnya datang atau memenangkan match ini. Bukan menjadi sesuatu yang emang kemenangan bersih gak? Betul bukan kemenangan bersih. Banyak yang memang masih bisa improve lagi dari Geek. Mungkin seperti perbutan dari duel, ada retribution. Setup yang bisa dipatahkan ketika mereka yang open team fight. Terlalu agresif sepertinya. Ya dan melihat dari momentnya. Ini moment pengejaran terakhir ya. Anavel mau mencoba untuk melakukan sedikit split push. Tapi apa daya pengejaran dari Roger juga hadir di sana. Dan Dewi Fortuna memang tidak ke mereka sih benar. Ya tereset tadi buat Lordnya. Lordnya kereset dimana tadi mungkin jarak dari masa aku masih cukup jauh. Masih ada momentum dari Dominator. Tapi ternyata Lordnya kereset. Hancur semuanya. Dan untuk sekarang. Mungkin saatnya kita akan mendengar item pertama bersama dengan Geek Fam. Ngeri gini bro ya. Kita foto dulu dong buat memperingati inilah dia. Kemenangan pertama untuk Geek Fam. Waduh. Baloi. Dan ini momen yang dinantikan oleh Geek Fam Unity pastinya. Baloi. Minggu kedua rupanya ini adalah waktu kalian kah? Apa buddha selesai. Akhirnya bisa mendapatkan kemenangan saat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Prosesnya lumayan panjang ya. Nah iya karena kan banyak yang baru kan. Kali ini kan kita tiga yang baru. Beldora, Vincent dan Masako. Jadi emang kita lagi on process aja. On process tapi on track dong pastinya. Iya betul. Progresnya tentu hari ini kita bisa rasakan dengan kemenangan kalian. Masih panjang sih karena kan habis, ayo dari Arab kan terus latihannya agak kurang sih. Jadi proses kita lebih jelas. Jadi kita masih lama sih di 100%. Masih lama dari 100%. Berapa persen sekarang kalau boleh tahu Baloi? 40%. Eh busuk baru 40 ini guys. Jadi jangan panik ikram Unity. Namun merombak terus, meracik terus-terusan. Mendatangkan Veldora untuk melawan Ivo's. Apakah itu kuncinya? Mendatangkan mantan dari Ivo's. Digendong Demsi. Sama Vincent. Tapi ya Veldora. Tapi kamu kan pastinya ada dong sesuatu. Kamu punya banyak sekali pengalaman juga bersama dengan Ivo's. Bagaimana kamu menghadapi Ivo's hari ini? Disemangatin Baloi. Disemangatin Baloi. Itu yang nge-push kamu. Boong-boong. 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 Emang kuat mental dia. Mentalnya kuat. Kryptonite juga mantankah sepertinya ini jawaban Baloi? Karena kita kalah kan sama dua mantan kan. Jadi kali ini Veldora yang kita kasih lah. Menang lawan mantan. Kalau lawan mantan kasih mantan juga. Wah ini yang baru. Tapi Vincent juga baru hadir. Budwe akhirnya bisa ngobrol. Gimana Vincent? Sekarang di tim baru. Dan prosesnya dari Vincent sendiri. Ya puji Tuhan. Yang terpenting nyaman lah. Ya terus kita cuma butuh proses aja sih. Butuh waktu buat adaptasi. Proses dan adaptasi yang dibutuhkan. Ya betul. Untuk mengejar tadi kan agak sedikit tertinggal berarti ya. Proses dari tim Geek Fam. Apa yang kalian lakukan untuk mengejar tim-tim. Yang sudah mungkin berproses lebih cepat daripada kalian. Lebih ke arah fokus sama tim sendiri aja sih. Biar kita ya lebih cepat lah progresnya. Lebih cepat berprogres. Dengan membawa juara MDL, Kak. Tentu saja. Tentu saja Masako. Buset. Ini. Entah kenapa ya. Kita melihat banyak sekali. Dari player-player MDL yang naik ke MPL. Bersinar. Termaksud kamu. Panggung pertama MPL lu kayaknya santai aja ya. Iya sih santai aja. Disemangatin boleh juga. Jadi baloi kuncinya. Semangatinnya gimana sih. Disemangatin pede aja dulu gak usah takut lawan. Tapi benar kamu gak ada takut gak ada khawatir. Gak ada khawatir sih soalnya. Paling susah tuh buat ngelukin diri sendiri sih. Bukan musuh. Terus dia bilang dari Manado soalnya. Dari Manado. Iya. Darahnya dari Manado. Manado Pride nih. Manado Pride. Manado Pride. Iya Manado Pride. Tapi menarik tentunya lawanmu adalah salah satu player veteran. Ada beran. Bagaimana kamu menghadapi player veteran dan kamu. Termasuk player rookie disini. Kayak manang biasa aja sih. Soalnya kalau manang dia monster. Gue yang takut. Gue manang dia biasa aja sih. Respek aja. Respek aja. Dan tentu saja atas kemenangan hari ini. Aboi ada yang ingin kamu sampaikan gak sih. Kemenangan yang dinantikan oleh Geek Fam Unity. Ada yang ingin kamu sampaikan. Untuk kemenangan hari ini. Buat Geek Fam Unity. Makasih udah dateng. Udah dukung kita. Kita masih progres lah. Semoga kita bisa lebih baik nextnya. Dan tentu saja. Kita doakan yang terbaik. Untuk Geek Fam yang baru saja mendapatkan kemenangan pertamanya. Geek Fam Unity beri tepuk tangan untuk Geek Fam. Caster. Apa yang terjadi game yang begitu gelok. Monggo. Oke lah. Thank you lagi siap. Bye bye.